hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku indar ibunya ayaran eh disini aku kali ini aku akan bicara soal kit kit itu apa sih itu jadi kit itu adalah bahan dan semua material yang bisa membuat tas itu jadi-jadi untuk tanpa memakai peralatan jadi misalkan kalau tas apa ya tas Riana Nah itu kan dia bucket bag tuh dia ada apa namanya mata sapi atau eyeletnya Nah itu mata sapinya itu aku sertakan dikit tapi alat untuk memasang mata sapi itu enggak gitu karena harganya beda juga dengan kecuali orangnya request mbak aku ini ah pasti aku jelaskan juga dong ini pakai ini udah punya alatnya belum adalah ini aku kebetulan lagi ada banyak sekali kit sekitar dua puluhan set 20 22 tepatnya ya itu adalah pesanan untuk workshop online tas juli tas juli ini merupakan bonus dari untuk pembeli buku tas handmade dari A ke Z itu yang buku pertama tas handmade dua dari tete ke backpack itu kemarin pas BWO aku kasih bonus WSO workshop online tas juli nah tas juli itu penampakannya itu seperti ini penampakannya itu seperti ini sedara nah ya jadi dia backpack terus jadi pola kalau di buku itu yang ini itu ukuran A2 ini aku bidang lagi aku pecah-pecah jadi ukuran A4 kalau dapat pola seperti ini itu di tutorial sebelumnya itu ada cara untuk menjiplak polanya di kertas karton atau kertas apapun atau media apapun lah ya jadi ini nanti bisa dibuang gitu loh kalau sudah di jiplak Oke kembali setelah pola itu selanjutnya adalah bahannya bahannya listnya di materialnya itu aku sudah ada di tutorial ya baik tutorial itu berbentuk buku atau lepasan satu-satu kalau WSO atau WS nah dulu pas WS offline awal-awal aku suka mencetak mengeprint sekalian tutorialnya yang dalam bentuk foto cuman ternyata sekitar 75% itu peserta kadang-kadang sore udah pulang itu buru-buru nggak dibawa atau gimana jadi kan sayang juga udah cita warna tapi nggak kepake jadi setelah situ aku belajar untuk tutorial sebaiknya dikirim dalam bentuk digital aja mantah itu email atau atau apapun di kelas belum itu aku masukkan di situ jadi bisa juga dalam bentuk video enggak harus foto Oke itu tutorial nah kembali ke kitnya tadi selain yang pertama pola ya adalah materialnya materialnya apa aja nih disini contohnya kayak Juli itu adalah ada kanvas ada kulit sintetis ada kartun dan aksesoris nah ini itu aku kasih eh apa empat istilahnya tanda-tanda ini juga jadi yang sudah aku masukin tuh aku cintang aku kasih warna jenoh ini udah ada ini udah belum gitu kan ini contohnya nih misalkan ini untuk kanvas ya aku buka nih Oh ya terus mbak pilih motifnya gimana file itu jadi kapola itu kan tergantung apa ya eh pola kita bikin tas itu kan juga disesuaikan dengan bahannya toh jadi misalkan yang matching misalkan aku ada motif ini misalkan ungu Oh ini kebetulan sama saudara jadi motif ungu ini daun cakep banget ini terus punya kulit sintetis warna ungu jadi gampang gitu kan tapi ini kalau requestnya banyak sementara bahan enggak enggak cukup artinya aku harus mencari alternatif kombinasi yang lain karena itu jadi ya intinya kalau untuk urusan motif bahan itu tergantung mentornya kadang kalau enggak banyak orang misalkan cuma dua atau tiga dan apa available banyak ya untuk kombinasinya biasanya aku tawarin dulu jadi sebelum aku potong tawarin dulu mbak mau yang ini sama ini atau yang ini sama ini gimana gitu kan nah nanti baru setelah mereka oke mbak aku mau motif yang ini baru aku potong itu kalau bahan tersebutnya banyak kalau dimenya banyak tapi bahannya enggak 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 apa terbatas artinya ya peserta harus terima Oh ini nanti milih jadi biasanya yang yang transfer duluan yang milih dapat privilege untuk memilih duluan oke nah ini adalah salah satu contoh ya jadi disini ada pola untuk lipatan apa kursinya apa ini ini akan berhadap keterangannya ini kulit sintesnya juga udah aku potong gitu saudara ya jadi enggak dalam bentuk kotak begitu aja tapi sudah dalam bentuk potongan enak toh jadi kalau ini datang ke rumah tinggal menjahit untuk WSO nah ini juga gitu ya ini untuk apanya udah terus ini juga ya aku aku usahakan ada yang matching antara luar sama dalam gitu apa bahan inner sama outer cuman itu di kadang beberapa kalau pas banyak kayak gini tuh jadi eh enggak enggak selalu bisa nyambung antara inner sama outernya ini kebetulan pasti gak nyambung tuh disini ada beberapa yang nih merah ketemu sama merah outernya merah inernya juga merah ya yang jelas itu yang penting menurutku ada bahan luarnya dulu ke apa senam nyambung gaknya itu soal nyambung gaknya itu ada di bukuku yang ini ya yang eh tas handbag dari tote ke backpack itu ketenang kombinasi oke selanjutnya ini sudah aku potongin bahan luar bla 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 nah terus ini ada adalah aksesoris sekarang termasuk adalah semua perintilan aksesoris itu nah ini tadi yang hubungannya dengan eh alat jadi kalau memang kan kita kalau ngobrol-ngobrol udah tahu nih bahwa dia itu belum pernah atau sudah pernah bikin atau gimana-gimana nah dari situ eh kalau belum pernah sama sekali aku tanyain mbak udah pernah pakai ini belum gitu kalau udah Alhamdulillah kalau belum ini aku informasikan yang ada alat yang dibutuhkan misalkan untuk ini adalah sepatu teflon piping nah sudah punya belum kalau belum punya mbak ini perlu ini oke terus dia pesan sekalian nah ini masukkan ke sini terus eh resleting juga begitu ya jadi semuanya ini termasuk eh nah ini ini adalah untuk karetnya lepas deh pipingnya dan ini contohnya adalah eh apa itu kulit sintetis untuk bikin pipingnya ini sudah aku potongin sudah sesuai itunya dan ini misalkan kayak gini ini tasel terus nah misalkan di aksesoris tuh ada butuh kayak ini behel ini beli ini ada yang di apa tas tira itu untuk bikin tas tira perlu behel jadi kalau ada yang WS pasti ini sudah masuk ke eh ke paket dikitnya itu terus apalagi ya Oh ya ini ini lebih eh karena pertimbangan apa ya misalkan sini kan dikit ini di tas ini itu enggak pakai bahan pelapis cuman eh aku khusus yang kit ini itu aku tambahin ada namanya pelon ini kenapa ada pelon untuk bahan pelapisnya itu karena mempertimbangkan bahwa ternyata Oh ini bahannya merudul sampingnya gitu kan jadi biar enggak nanti pas prosesnya terlalu merudul malah bisa mengurangi tampu aku kasih tambahan pelon untuk dipasang di saat di bahan luarnya cuman tentu enggak aku potongin sekalian gitu kan terus juga aku kasih catatan ini buat apa gitu kan sebenarnya tidak masuk ke paket ini lebih karena pertimbangan kemanusiaan enggak pertimbangan apa ya 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 apa ya pertimbangan teknis saja gitu loh kalau dipakai ya enggak papa enggak juga enggak papa Oke terus ini juga termasuk soal bahan pelapis itu adalah jadi meskipun sama-sama bahan kanvas misalkan itu enggak selalu semua kaku enggak usah pakai bahan pelapis bisa ada beberapa kanvas yang lembut yang kurang cocok untuk karakter tasnya jadi harus tambahin bahan pelapis Nah kalau saya seperti itu ini terjadi pada pas aku kemarin WS tas minu sebagai contoh-contoh tentang kebijaksana soal bahan pelapis tadi adalah ini tas minu tas minu ini ini backpack yang dia bisa jadi siling juga dan aku bilang tas ini seksi sekali lengkuknya itu lho kayak kayak pinggang namanya gelis gitu ya Nah si tas minu ini yang kemarin aku WS itu ada beberapa kit yang aku kasih bahan pelapis busa ati ada yang enggak atau jadi tergantung bahan luarnya gitu kan terus Oh ya satu aku tambahin lagi nah dari tanya-jawab cerita yang jawab dengan calon pembeli murid tadi yang minta pesenkit itu adalah karena aku tanya juga apakah apakah mereka cerita gitu kan sudah pernah jadi kulit sintetis atau belum gitu kan Nah kalau sama sekali belum pasti butuh ini dong apa namanya ya penyesuaian nah segera tidak semua orang punya kulit sintetis jadi untuk teh kit yang ini aku punya kebijaksanaan juga untuk memberi sampel kulit sintetis jadi sebelum dia membuat di apa namanya dikit yang sudah aku potongin ini sesuai dengan bentuknya adalah dia bisa belajar dulu menyesuaikan diri jadi baturan potongin sepeda gitu biar dia tahu rasanya dulu gitu loh ya awal-awal gimana nanti kalau sudah lancar ada tahu jadi begini loh rasanya nulis apa jahit kulit sintetis itu baru dia bisa langsung ke sini sama kayak kita kalau baru pertama jahit kita nggak bisa langsung ke bahan yang benar itu kan jadi harus di pecah-pecah dulu begitu untuk melancarkan oke jadi demikian penjelasanku tentang kit semoga dipahami dan bisa bisa diambil manfaatnya dan Oh ya eh buku-ku yang ini masih available masih ada maharadi stok yang ini tasimit dari A ke Z yang pertama disini bisa bicara tentang bahan ada tentang bahan pelapis aksesoris tentang warna alat termasuk juga dalamnya dan segala macam eh ini semacam sharingku pengalaman bertahun-tahun salah beli alat dan sebagainya itu dan ini adalah buku yang kedua buku yang kedua itu lebih bicara eh dari tetes mit dari tete ke backpack itu ada tentang kombinasi bahan terus apalagi ya ya macem-macem ini ada 12 project ini ada 13 project dengan pola satu banding satu sampai ketemu di videoku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati